Ibadahnya menteng, ringan, tapi pahalannya besar. Satu, ada tamu ke rumah saya. Dia mengerjakan pernah sholat sunnah. Tamu ini kediamannya saat itu di BSD. Dia pernah mengerjakan sholat sunnah dari setelah isyad sampai azan subuh. Kalau dihitung dari jam tujuh lewat, sekarang kan isyadnya jam tujuh lewat dua belas ya. Dari setengah lapan sampai jam empat. Setengah sembilan, setengah sepuluh, setengah sebelas, setengah dua belas, setengah satu, setengah dua, setengah tiga, setengah empat, delapan. Enggak usah waduh-waduh, biasa aja. Berapa tadi itu? Lapan jam setengah. Berapa tadi itu? Maka dia sholat sunnah delapan jam setengah. Dan dia hitung setiap dua rokaat dia mengerjakan salam. Dan ternyata sholat sunnah yang dia kerjakan, setiap dua rokaat dia salam, itu dia menghitungnya totalnya rokaatnya 250 rokaat. Enggak usah, ucapkanlah biasa aja ya. Atau ucapkanlah Masya Allah. Masya, coba sekarang enggak usah ada ucapan. Nyebut deh, apa tadi? Masya, atau apa tadi? Subaha, Nalla, gitu ya. Jadi ada tamu dari BSD ke rumah saya. Di mana rumah saya? Cepeteh, dia pernah mencoba mengerjakan sholat sunnah dari setelah apa tadi? Isya, sampai azan apa? Subuh dan total jumlah rokaatnya ada berapa tadi? 250 rokaat. Saya tanya, orang ini baik atau buruk? Sebenarnya tidak disukai oleh Rasulullah. Karena ibadahnya terlalu berlebihan. Bahasa Arabnya disebut hulwun. Apa tadi? Koin, lam, waw, gulwun. Apa tadi? Ibu sini jangan salah nomor, jangan salah nyebut. Gulwun. Apa namanya? Gulwun. Apa namanya tadi? Gulwun. Ya, itu berlebihan. Jadi sholat sunnahnya apa tadi? Perlebihan. Ya Allah. Ustadz semoga punya anak laki ganteng kayak dia ini yang lewat bulak-balik, bulak-balik. Ya Allah. Saya dua perempuan, dua-duanya anak. Semoga yang ketiga laki-laki ya. Tiba-tiba perempuan lagi, semoga yang keempat laki-laki. Semoga perempuan lagi, yang kelima semoga laki-laki. Perempuan lagi, barangkali dari yang lain laki-laki. Ya, terusin lagi ya. Berapa tadi itu? 250 rokaat. Ikuti saya. Sama-sama. Qolah Rasulullah. Qolah Rasulullah. Manqoma. Ma'al imami. Haddayan sorifah. Barang-barang ya. Kutibalahu. Qiyamul layla. Barang siapa yang sholat sunnah. Barang siapa yang sholat tarawih. Barang siapa yang sholat apa tadi? Tarawih. Atau menghidupkan malam bersama imam sampai selesai. Maka pahala sama dengan orang sholat sunnah sampai sepanjang malam. Jadi nanti ketika Ramadan usahakan tarawihnya sama siapa? Sama siapa? Imam. Dan kalau imamnya terus, kita terus sampai itu imam selesai. Nah, di CPT ada imam sholat sunnah tarawihnya 20. Plus kuitir 3. Jadi berapa? Eh, imamnya. Makmumnya. Imamnya baru 8. Sudah ada yang pulang. Daerah mana tadi? Ya udah biasa aja. Saya tanya, ini orang sholat itu sah apa tidak? Sah. Tapi tidak mendapatkan fadilah sholat sunnah sepanjang malam. Bisa dipahami ya? Maka nanti kalau umur kita panjang juga sehat. Ini dua nih, umur panjang juga apa tadi? Sehat. Pilih mana? Umur panjang sakit-sakitan, umur pendek tapi sehat. Umur panjang sehat. Ya, aminkan ya. Semoga umur kita panjang juga sehat. Tadi barusan usah belum mulai aja, udah ada yang minta tolong ke Pak Adi biar matikan AC. Ini berarti, Uwawahulahlam biswawah ya. Berarti kalau begitu, umur panjang juga apa tadi? Sehat. Kalau nanti kita diberikan umur panjang dan sehat, usahakan sholat sunnah tarawehnya sama siapa? Imam. Sampai apa? Selesai. Maka pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sepanjang malam. Satu, dua, dihapalkan. Orang yang nilai pahalanya sama dengan sholat sunnah sepanjang malam, angka suaranya. Qaula rasulullah yuk. Man sholat subha. Bi jamaatin. Faga'an nama. Qauma kulal layli. Barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah sama imam sampai selesai, maka nilai pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sepanjang malam. Berarti subuhnya apa tadi? Berarti subuhnya harus berjamaah. Sama siapa? Sama imam. Bukan di rumah, tapi di masjid bagi laki-laki. Jadi kalau begitu, yang kedua, sholat subuh berjamaah di masjid pahalat seperti sholat sunnah sepanjang malam. Buka Quran suratnya 17. Buka Quran. Berapa tadi suratnya tadi? 17. Bapak Kadhafi. Pegang mikrofon. Ada Qurannya? Atau berikan ke sini, ke ibu yang berkacamata ini. Namanya ibu ini? Ibu berkacamata. Ibu berkacamata. Ibu, ya. Tolong terjemahin. Berapa tadi? Suratnya berapa tadi? Suratnya ke 17. Suratnya ke 17. Ini mau dicari sebentar. Ibu sehat semuanya? Sehat ya? Suratnya 17. Suratnya Al-Isra. Apa nama suratnya tadi? Al-Isra. Ayatnya 78. Ibu siapa namanya ibu? Ibu Sri. Semoga berkah selalu ya ibu. Yuk sama-sama angka suaranya tidak ikuti saya. Suratnya berapa tadi? 17. Ayat berapa? 18. Angka suaranya ya. Barang-barang. A'udhu billahi minash syaitanir rajim. Angkat suaranya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an al-Qur'an al-Fajr. Al-Qur'an al-Fajr ikana mash'udah. Ulangin dari awal lagi. Tolong cari adat na kata subuh. Barang-barang yuk. Al-Qur'an al-Fajr ikana mash'udah. Ibu Sri, tolong angkat suara baca bismillah dulu. Mikrofonnya ditempelkan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dirikanlah sholat. Dan sesudah matahari terdiri. Sini semuanya. Ke depan dulu. Dirikanlah sholat sejak matahari. Apa tadi? Sini ke saya. Ini matahari lurus nih. Kan terbit dari timur ke arah mana? Barat. Matahari apa tadi? Lurus. Kesini semua. Tidak lihat Al-Qur'an. Maka matahari condong sedikit ke barat setelah lurus. Klok. Menandakan waktu. Zuhur masuk. Jelas gak semuanya? Matahari apa tadi nih? Lurus. Kemudian condong sedikit ke barat. Gimana? Gak usah klok itu sama saya aja. Sini semuanya. Ini matahari lurus nih. Condong kemana tadi? Ke barat. Iya. Iya salah. Tadi salah saya ya. Ngomongnya kenapa klok gitu ya. Jadi salah siapa? Jamaah apa ustadnya? Ustaz. Matahari lurus. Condong ke barat. Maka ini menandakan masuk waktu apa? Zuhur. Maka dirikanlah sholat dari sejak matahari terkelincir. Yang itu zuhur. Kemudian ilah. Ilah itu sampai gelapnya malam. Gelapnya malam adalah isya. Sholat yang tidak tersebut antara zuhur dengan isya. Sholat yang tidak tersebut antara zuhur dengan isya. Asar dan apa? Kok tidak tertulis? Maka ada yang mengatakan sudah diwakili dengan kata ilah. Ilah itu termasuk adalah asar dan apa? Maghrib. Berarti dirikanlah sholat zuhur, asar, maghrib, dan apa? Isya yang belum tersebut apa, bu? Tapi dalam Quran ada nggak subuh? Ada nggak subuh? Nggak ada. Tulisannya apa? Fajar. Silahkan, bu Sri, akat suaranya. Silahkan. Dirikanlah sholat, dari sesudah matahari tergerinjir sampai gelap malam. Terus angkat suaranya. Dan dirikanlah sholat subuh. Sholat subuh. Subuh di Quran ditulis bukan subuh. Tapi apa? Berarti fajar itu ya subuh. Subuh itu ya apa? Fajar. Teruskan lagi. Jadi sesungguhnya. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malam. Sholat subuh itu disaksikan oleh siapa? Maka tiap pagi ada malekat yang turun. Dan tiap pagi pula ada malekat yang naik. Maka di waktu pagi tadi ada malekat yang apa? Turun. Ada malekat yang apa? Maka mereka naik. Maka mereka tidak naik sebelum ada yang apa? Turun. Barang-barang. Maka mereka tidak akan naik sebelum ada yang apa? Turun. Berarti kalau begitu malekat yang turunnya pagi ini naiknya besok. Malekat yang naiknya pagi ini turunnya kemarin. Bisa dipahamin gak? Ibu sehat semuanya. Saya ulangin ya. Malekat yang turunnya tadi. Kapan naiknya? Malekat yang naik tadi. Kapan turunnya? Ya Allah mudahkan jamaah menerima ilmu. Di tiap pagi ada malekat yang apa tadi? Yang turun dan ada yang apa? Maka mereka tidak akan naik sebelum nunggu apa? Itu bahasa kantornya apa namanya? Sif. Sif. Bener gak? Sif itu gimana tulisannya Pak Adi? S, H, I, F. Ya udah pokoknya Sif ya. Apa yang terjadi Ustaz? Berarti mereka tidak akan apa tadi? Naik sebelum apa? Berarti kalau begitu mereka yang turunnya tadi naiknya? Besok. Mereka yang naik tadi? Kemarin turunnya. Ketika itu mereka dinaik ke atas. Ketika mereka naik ke atas, mereka ditanya. Apa yang kamu lihat wahai malekatku? Ketika kalian turun dan naik. Allah sudah tahu jawabannya. Maka mereka menjawab. Ketika aku turun, aku melihat hambamu sedang sholat subuh. Dan ketika aku naik, aku pun melihat hambamu sedang sholat apa tadi? Subuh. Itulah maksud kata sholat subuh disaksikan oleh mereka. Bisa dipahami gak semuanya? Yang ketiga. Amalan yang bisa menyamai sholat sunnah sepanjang. Ya Allah mudahkan jamaah nerima ilmu. Fokus semuanya sini dulu. Pertama kan tadi ada tamu dari mana? BSD. Karah mana tadi? Karah Cepetet. Dia pernah sholat sunnah berapa rokaat? 250 rokaat. Tapi ada loh ibadahnya ringan, pahalatnya besar. Yang menyamai sholat sunnah sepanjang apa tadi? Malam yang pertama. Ya Allah mudahkan jamaah nerima ilmu. Ya Allah ya. Yang Pak Pak... Pak Heru. Pak Heru. Pak Arif ya. Yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Arif sehat Arif. Arif sehat Arif. Alhamdulillah ya. Sini semua. Ibu tidak lihat Quran. Pandangan ke depan semua Pak Heru. Pak Arif. Ada tamu dari BSD. Kemana? Rumah saya. Dia pernah sholat sunnah sepanjang malam. Jumlah kota rokaatnya. Nah judul kita ini apa nih? Ibadah. Pahala ringan. Ibadah ringan. Pahalanya apa? Ternyata ada tiga ibadah yang pahalanya sama seperti sholat sunnah. Apa tadi? Sepanjang malam. Pertama tarawehnya sama. Imam sampai apa? Selesai. Yang kedua subuhnya apa? Sama siapa? Tadi Pak Heru dengan Pak Arif subuhnya di mana? Dimonas. Oh iya. Maka orang yang sholat subuhnya berjamaah. Pahalanya sama dengan sholat sunnah apa tadi? Sepanjang malam dan yang sekarang yang ketiga. Sebelum yang ketiga tolong lihat Qur'annya tadi. Angka suaranya. Surat ke-17 ayat ke-78. Aqimis sholat ayu. Lidulukis syamsi. Ila khusakil layli. Wa qur'anal fajr. Sebelum kata fajr ada qur'an. Terusin lagi. Inna qur'anal fajri. Sebelum kata fajr ada qur'an. Dari situlah ada pendapat ulama. Baiknya ketika sholat subuh. Bacaan qur'annya lebih panjang. Kedua. Ada pendapat ulama mengatakan. Sebaiknya setelah sholat subuh. Amalan yang paling utama adalah. Baca apa tadi? Quran. Maka apabila ibu membaca ayat ini. Sebelum kata fajr ada kata apa tadi? Quran menandakan. Seketika sholat subuh. Bacaan qur'annya lebih apa lagi? Lebih panjang. Dan yang kedua. Atau setelah sholat subuh. Baca apa? Quran. Sekarang yang ketiga. Yuk bareng-bareng. Man qoro'a. Mi'adab. Ayatin. Fi'l-laylatin. Fi'l-laylatin. Kuti'balahu. Kiyamu-laylah. Hadisnya Imam Ahmad. Nabi bersabda. Barang siapa yang baca Qur'annya dalam semalam seratus ayat. Seolah lagi. Barang siapa yang baca Qur'annya dalam semalam berapa ayat tadi? Makapahalatnya sama dengan sholat sunnah sepanjang malam. Berapa ayat tadi? Berarti kalau begitu ada berapa amal ibadah yang pahalanya sama dengan sholat sunnah sepanjang malam? Ada berapa? Tiga. Yang pertama, tarawehnya sama sampai apa? Berarti kalau ada yang tarawehnya delapan rokkaat, tapi udah pulang imamnya belum selesai sampai dua tiga, sama gak sholatnya? Tapi tidak dapat pahala sholat sunnah sepanjang malam. Begitu Pak Heru, Pak Arif, imamnya dua tiga, eh lapan Pak Arif udah pulang. Sah gak? Sah. Tapi pahala sholat sunnah sepanjang malam gak dapet. Bisa dipahami ya? Yang kedua, apa tadi sholat sunnah dimana? Dan yang ketiga, pahala yang sama dengan sholat sunnah sepanjang malam adalah Baca Qur'an dalam Sama-sama dalam baca Qur'an dalam apa tadi? Semalam berapa ayat? Semalam berapa ayat?